Presiden Jokowi Dodo menyebut rencana perubahan Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung merupakan inisiatif DPR. Jokowi meminta ditanyakan ke DPR sebab hal itu adalah inisiatif DPR. Saat berkunjung ke Lampung Selatan, Presiden Enggan menjawab terkait dengan perubahan One Team Press menjadi DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung sebelumnya merupakan lembaga negara yang dibubarkan seiring dihapusnya lembaga itu dikonstitusi. Rapat paripurna DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden sebagai usulan inisiatif DPR. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar, Ludwig Paulus pada Kamis pagi. Dalam rapat paripurna, 9 partai di Parlemen menyerahkan pandangan tertulis fraksi atas revisi Undang-Undang itu. Tidak berselang lama, Sudara, Ludwig ini meminta persetujuan anggota dan disetujui anggota Dewan yang hadir. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat. Apakah rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Bandar Legislasi DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi rancangan Undang-Undang Usul DPR RI? Terima kasih. Dalam draft revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, nama One Team Press diubah atau berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Dari jumlah anggota, One Team Press beranggotakan 9 orang, sementara DPA ditentukan oleh Presiden. Perbedaan yang lain adalah One Team Press sebagai lembaga pemerintahan dirumpun eksekutif, sementara DPA ini menjadi lembaga negara. Jika One Team Press saudara masa jabatannya mengikuti Presiden, di draft terbaru masa jabatan tidak diatur. Di masa Orde Baru, Dewan Pertimbangan Agung dibentuk untuk menjawab pertanyaan dari Presiden untuk hal apapun termasuk memberi saran kepada Presiden. Namun seiring perubahan konstitusi pada 10 Agustus 2002, keberadaan DPA dan juga secara resmi dihapus melalui keputusan Presiden pada 31 Juli 2003.